Intro Kamu capek gak? Kalo capek gak usah Gak apa-apa Ini ketika panggil aku muda aja gak apa-apa beneran deh Gak apa-apa sih aku fine gak ada masalah Cuman kasih aja nanti kamu capek Gak lah biasa laki-laki harus begini Kak udahlah kak jangan kayak gini Jangan macem-macem kak ah bunda gak suka Gak jelas kamu sekarang kenal-kenalan Di mayat sosis ya Iya Iya Kamu jangan bohongin bunda deh kamu pendakan suka Gimana dia baik bun Ya aku gak bilang aku suka cuma aku bilang dia baik udah gitu doang Aduh kak baru kenal Lagi sejak kapan kamu suka orang dari timur tengah Rasanya suka bule Ini aneh deh Kasih banget setuju Kalo ini gak boleh nikah Nah kemarin katanya boleh Sekarang gak boleh Enggak Arsi malas Udah Arsi gak mau Arsi nanti di tinggalin loh Tunggu 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 Ini gak bisa kayak gini nih Kenapa gak bisa Iya Saya seperti kayak kuli gitu loh Saya gak demen Iya boleh dikasih tantangan Tapi gak seperti kayak kuli juga kayak gini Emang saya demen sama Orel Cuman buat saya ini gak Ini konyol Iya Kamu ikut aku Ikut ikut kemana Kakak iya apaan sih Enggak Kemana Iya Kayak sinetron ah Hah Kan kamu minta tantangan Bercandain dikasih tantangan Kenapa kamu marah Ya tapi ini buat saya konyol Ya iya kalo konyol Kamu ikut siapa Mau ikut aku apa mau disini Nah Ih Ih Kapan sih kak Gue tau Udah 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 Suka memang tiba-tiba gak jelas gitu kan, tapi kan siapa aja dia seleranya berubah gitu. Ya udah Tante. Kamu ini dari mana sih, apa lagi ini? Kalau Tante gak percaya, saya dari orang yang berada, saya punya perusahaan. Bukan gak salah berada dengan perusahaannya Mas, ya Allah. Ini aneh buat aku ini gak jelas. Ya udah, buka ini aja. Gak mau apaan ini? Ya udah buka, ini sertifikat perusahaan saya. Berdoa amat. Kena prank ini adalah target kedua. Gak lucu ya, ini next you. Lah aku kemarin udah di prank. Nang jangan di prank kalau dia nyanyi. Sayang gak sayang, kalau itu gak akan disang. Sini-sini sama kalian. Marah, dia marah. Kenapa jadi Bunda ya? Mereka jadi Bunda ya? Prank-prank. Gosen prank-prank. Bosan, bosan. Jadi udah dari kapan-kapan tau deh aku lupa. Aku udah gak rencanain buat nge-prank Bunda. Karena sama Pipi kan? Karena memang susah nge-prank Bunda sama Pipi. Udah, om jangan kasihan. Ah! Udah! Jadi, jadi kita prank. Arshi Bunda sama Pipi aku prank. Aku bilang kalau ada cowok yang mau ngelamar aku. Dan mereka shock banget. Aku tau aku pasti dikerjain nih. Tapi aku gak tau prank-prankan sih. Aku pikir cuma kayak Aurel isringin aku. Ya gitu lah. Ya aku kerjain. Eh bener dikerjain. Ya gak tau bakal reaksinya Bunda kan separah itu sih. Sampai kayak bener-bener. Apa sih Rao kamu nih? Gitu-gitu sama Pipi juga. Sebenernya dia mau berteman sama siapa aja kan gak apa-apa. Dia gak perlu bilang aku punya perusahaan inilah. Aku dari ini dari ini gitu. Eh lebih banget. Berhasil prankku hari ini. Karena kemarin aku bisa di prank jadi ganti anak aja.